Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, benarkah dalam istilah kenegaraan tidak dikenal istilah kafir? Setiap warga negara memiliki kedudukan dan hak yang sama di mata konstitusi. Istilah kafir berlaku ketika baginda Nabi Muhammad SAW masih berada di kota Mekah. Dan belum pindah ke Madinah. Saat itu label kafir ditujukan untuk menyebut orang-orang yang menyembah berhala dan tidak memiliki kitab suci dan agama yang benar. Tapi setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah, tidak ada istilah kafir untuk warga Madinah. Benarkah demikian Buya? Sehingga hanya ada muslim dan non muslim. Tidak ada istilah kafir untuk orang yang di luar Islam. Apakah benar? Mereka tidak boleh disebut kafir karena ahli kitab. Ini adalah mungkin yang lagi rame hari ini. Masa saya masih ingat nasihat penanya yang kemarin itu. Buya kalau menjawab sepotong-potong. Mending Buya tidak usah komentar, tidak usah menjawab. Nanti malah dimanfaatkan sebagian orang untuk begini. Maka nasihat itu saya pakai terus. Terima kasih. Itu nasihat yang bagus yang kemarin itu. Buya menang potong-potong. Karena memang omongan Nabi sering dipotong-potong. Dan sering diadu. Saya menjelaskan permasalahan ilmiah. Ada? Tidak tahu. Anda tidak usah khawatir. Kalau Anda nyaci saya, Kalau saya sudah saya maafkan. Saya tidak khawatir. Saya tidak khawatir. Saya maafkan. Saya lapang hati. Akan tapi kami tidak ingin ada orang terbiasa cacimaki. Ini pun saya akan menjelaskan masalah ini. Nanti bisa saja nanti di sana keluar sesuatu yang salah. Saya akan menjelaskan masalah ilmiah. Seperti apa sih? Apakah betul orang non-muslim itu tidak boleh disebut kafir? Kalimat ini kan berat tidak boleh. Nah ini kalimat tidak boleh ini. Khususnya seperti di negeri kini. Kita akan menjelaskan. Yang pertama. Bahwa orang Yahudi dan Nasroni non-muslim itu. Jadi dari segi bahasa. Bahasa Arabnya orang Yahudi dan Nasroni. Itu disebut dalam Al-Quran istilah kafir. Jadi bukan orang Yahudi dan Nasroni tidak. Mereka tidak boleh disebut kafir karena Yahudi. Ini kalimat salah. Justru karena mereka Yahudi dan Nasroni. Mereka itu kafir. Saudaraku yang Nasroni, yang Yahudi dan Hindu buddha. Tolong dengar. Ini adalah kalimat istimewa buat anda nanti. Kalau anda dengar sampai tuntas. Jangan anda putus. Saudaraku yang Yahudi. Saudaraku yang Nasroni. Saudaraku yang Hindu buddha ikuti Nabi Muhammad. Bahkan orang Yahudi. Jadi salah, sangat salah. Kalau mereka tidak bisa kita sebut kafir. Karena mereka ahli kitab. Sangat salah. Karena apa? Al-Quran sendiri yang menjelaskan. Ayat yang anak kecil sudah hafal. Lam yakunil ladhina kafaru. Tidaklah mereka-mereka orang kafir. Min ahli kitab. Ahli kitab dimasukkan. Wal musyriqin. Jadi orang kafir ada ahli kitab. Ada orang musyrik. Namanya kafaru. Orang-orang kafir. Nah ini. Jadi kalau mereka tidak boleh disebut kafir. Sangat salah. Karena mereka dalam Al-Quran ada istilah kafir. Sudah apa? Cuman yang perlu kami jelaskan makna kafir. Saudaraku yang Yahudi. Yang Nasroni. Yang Hindu buddha. Anda harus tahu makna kafir di sini. Kafir dalam istilah bahasa memang khutu. Menutup. Khutu. Khutu layla. Khafarul layla. Menutup malam. Gelap. Khutu. Menutup. Cuman dalam istilah agama kita. Agama Islam. Kafir itu adalah orang yang tidak menerima Islam. Dan tidak menerima Nabi Muhammad. Itu maka namanya kafir dalam bahasa Arab. Istilah bosoh cowok ini terserah. Bahasa Indonesia nya non muslim oke. Tapi bahasa Arab nya adalah kafir. Jadi kafir itu artinya adalah orang yang tidak menerima Nabi Muhammad. Dan orang yang tidak menerima Islam. Itulah kafir. Jadi bukan mencaci di sini. Tidak ada bahasa cacian. Anda tidak usah khawatir. Saudaraku yang beragama Nasroni. Kalau Anda dengar suara ini. Anda akan semakin yakin bahasanya kalimat kafir sangat tepat. Kalau diberikan kepada Anda. Orang Hindu pun sangat tepat kalau diberikan untuk Anda. Kenapa? Kafir itu adalah orang yang tidak menerima Nabi Muhammad. Tidak mengakui Nabi Muhammad. Tidak mengakui Islam sebagai agama yang benar. Kalau mengakui namanya muslim nanti. Mu'min. Kalau Anda faham makna ini. Orang Yahudi. Anda orang Buddha. Anda orang Nasroni di hadapan saya. Apakah mau Anda saya katakan Anda tidak kafir. Kalau Anda tahu makna kafir. Bahkan makna kafir atau musyrik. Musyrik kafir. Musyrik adalah mengakui Tuhan selain Allah. Menyukutkan Allah. Sekarang Anda orang Buddha punya Tuhan selain Tuhan Allah. Mengakui Tuhan selain Allah. Anda pun tidak akan terima kalau kami mengatakan Anda. Anda tidak mengakui Tuhan selain Allah. Tuhanmu adalah Allah. Anda tidak akan mahu wahai orang Buddha. Karena Anda tidak mengakui Tuhan Allah. Maka di saat Anda disebut musyrik. Artinya apa? Anda mengakui Tuhan selain Allah. Waktu kami mengatakan Anda musyrik. Anda mengakui Tuhan selain Allah. Jadi sebetulnya ini adalah penegasan kepada Anda. Kalau Anda mengakui Tuhan selain Tuhan Allah. Maka kalau kalimat mengatakan seorang Hindu dibilang kafir tidak boleh. Kalau seorang Hindu atau Nasroni seorang Yahudi dibilang kafir tidak boleh. Berarti kebalikannya dong. Berarti mereka bukan kafir. Artinya begini. Kalau seorang Hindu tidak boleh dikatakan kafir. Berarti kebalikan kafir. Lah kafir itu maknanya apa? Mereka tidak mengakui Nabi Muhammad. Kebalikannya apa? Mengakui Nabi Muhammad. Mereka pun tidak mau. Kalau dikatakan mereka mengakui Nabi Muhammad. Ini coba berpikir sejenak. Sebenarnya permasalahnya komplek. Tujuan apa kita tidak mengerti. Tapi kami khusludan kepada semuanya tujuannya baik. Yang ingin menggunakan kalimat non muslim. Insya Allah tujuannya baik. Cuma kami ingin menjelaskan. Karena apa? Ada sang khutpat yang dengan istilah di dalam Al-Quran. Supaya jangan sampai orang di luar Islam nanti. Lalu kembali ke Al-Quran. Loh ini kok Al-Quran ada kafirnya? Ini tidak benar. Ini hadis Nabi tidak benar. Kami tidak ingin orang di luar Islam. Kalau orang Islam mudah memahami. Karena non muslim itu bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya tetap kafir. Nah jadi Anda yang bertuhan selain Allah itu adalah kafir. Karena apa Anda bertuhan selain Allah? Atau bahkan musyrik. Karena Anda mengakui Tuhan selain Allah. Wahai saudaraku satu bangsa, satu nata ana air. Jadi kalau kami Anda gelari kafir. Itu artinya Anda tidak menerima Nabi saya. Benar atau tidak? Atau Anda saya katakan Anda tidak kafir. Artinya apa? Anda menyakui Nabi saya. Tidak bisa. Maka di saat kami katakan Anda kafir. Dalam bahasa ini. Dalam definisi umat Islam. Karena Anda tidak menerima agama Nabi Muhammad. Anda tidak menerima Nabi Muhammad. Dan itu benar dalam kenyataannya. Anda memang tidak menerima Nabi Muhammad. Maka Anda kafir. Sebab kafir di sini tidak menerima agama Nabi Muhammad. Tidak menerima Nabi Muhammad. Bukan cacian buat Anda. Sehingga dalam Al-Quran di Kulia'iwa Al-Kafirun. Itu adalah memang fatrah makiyyah itu. Di Mekah. Kemudian di Mekah Tidak pun istilah tetap ada. Istilah kafir tetap disebut oleh Rasulullah SAW. Kenapa kami jelaskan seperti ini? Karena apa? Ini ada istilah di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran berlaku di negeri apapun. Di negeri kafir, di negeri Islam, di negeri perang. Tetap berlaku agama Nabi Muhammad dan istilah Al-Quran. Supaya kita ingin jangan bikin keraku-rakuan umat ini. Jadi, makna kafir adalah yang tidak menerima Islam dan tidak menerima Nabi Muhammad. Maka siapapun yang tidak menerima Islam dan menerima Nabi Muhammad, maka kita sebut dengan istilah kafir, itu sangat sesuai. Bahkan mengukuhkan ini akidahnya dia. Bahasanya, kamu memang tidak mengakui Nabi Muhammad. Lalu bagaimana? Ya dengan agamamu lah. Kumtinu kumaliatin. Yang mengakui Tuhan-Tuhan ini, ini urusanmu. Maka gelarmu karena tidak menerima Nabi Muhammad adalah gelar. Bahkan Anda pun, hai orang Buddha, orang Hindu. Anda bakal tidak senang kalau kami katakan Anda adalah orang yang mengakui Nabi Muhammad. Anda tidak terima. Tolong ini masalah istilah kafir ya. Supaya kita jangan gampang panas deh. Jadi, apalagi ini, kenapa kok kami membela? Bukan membela, kami menjelaskan. Karena ini ada sang kutponnya dengan istilah di dalam Al-Quran. Seperti sebelumnya, sesuatu yang pernah diucapkan Nabi, kita bela. Kemudian ini masalah kafir. Jelas, saudaraku yang nasroni, Anda kafir menurut kami, maknanya apa? Anda tidak menerima Nabi Muhammad. Betul atau tidak? Apakah Anda harus, kami katakan Anda harus menerima Nabi Muhammad? Kan tidak. Justru waktu kami katakan Anda kafir, ini pembeda. Anda kafir artinya Anda tidak menerima agama Nabi Muhammad sebagai agama. Maka namanya kafir. Adapun Anda terjemahkan dalam bahasa Indonesia, terserah. Non-muslim juga boleh. Tapi bukan berarti tidak boleh kita menyebut kafir. Non-muslim. Baik, kemudian. Kenapa kok kami tegaskan semacam ini? Yaitu tadi, kami menekankan khawatir nanti. Yang ditakutkan nanti, orang yang selama ini sudah biasa dengan istilah menyebut orang non-muslim kafir. Dan tidak ada masalah. Gara-gara ada kalimat semacam ini, sehingga menyalahkan semuanya yang selama ini di palikat kalimat kafir yang ada di kitab referensi kitab dahulu. Berarti ini salah, 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 salah. Yang benar ini. Padahal tujuannya yang ingin menyebut orang kafir non-muslim bukan tujuan salah untuk membuat keindahan di dalam masyarakat. Tapi jangan mengatakan, tidak boleh menyebut kafir. Anda menyebut non-muslim sebagai adab Anda, oke. Tapi makna kafir adalah non-muslim itu sendiri. Bahkan ada yang sebagian. Ini pernah kita dibahas juga di sini mungkin beberapa tahun yang lalu. Ini masalah istilah kafir. Karena ada seorang alim di mana ditanya, Kenapa saya masih disebut kafir? Ada satu negeri, kita jelaskan juga masalah kafir. Ada orang mencoba menukil dari kitab-kitab seperti dari furuk syafi'i. Kan zutaqa'ik, syarah kan zutaqa'ik, baharur ra'ik. Misalnya ada satu kitab, madhab Hanafi. Di situ memang disebutkan kalimat begini misalnya. Termasuk ini bab syata'im, bab syatem. Kalau mencaci orang itu adalah dosa. Di situ diantaranya adalah Kalau orang berkata kepada orang Yahudi atau Majusi, Ya kafir, he kafir. Ya tham dosa insyaqqa'alehi. Jika orang itu berasa tidak nyaman. Jadi ini adalah bahasa kafir kita ungkapkan dalam ilama syatem mencaci. Ini sebagian ada orang mengambil ini potongan. Ini bukan hadis nabi, perkataan ulama dari madhab Hanafi. Potongan ini untuk pembenar dari apa yang ingin mereka katakan. Tapi kalimat selanjutnya tidak. Ini sebenarnya dalam ilama syatem caci maki. Irama uloan. Mengolok tidak boleh. Kalau Anda mengatakan ya kafir, dengan ilama uloan tidak boleh. Bahkan kalau dalam kitab tersebut lanjutkan ke bawah, Bukan saya menyebutnya kafir. Orang Yahudi, kalau Anda sebut Yahudi, dengan bahasa sebutkan. Oh Yahudi, ya Yahudi. Tidak boleh juga. Biarpun dia orang Yahudi. Yang tidak boleh adalah bahasa dengan cara syatem. Jadi bukan ya kafir saja, menyebut ya Yahudi juga tidak boleh. Kalau dibanjakan ya Nasroni juga tidak boleh. Kalau dalam ilama, mencaci. Itu kan babnya mencaci. Insyaqqa'alehi. Ayo kita jujur, wahai ahli iman. Anda boleh memotong perkataan ulama. Tapi ketahui lah. Anda harus membaca secara jelas. Ulama itu mengatakan demikian itu dalam irama apa. Darab ini nama menghindarkan kita dari bahasa caci. Biarpun kalimat non-muslim. Kalau Anda gunakan bahasa caci, Anda tidak boleh dosa. Misalnya, non-muslim, non-muslim, non-muslim. Biarpun kalimatnya non-muslim juga jadi caci. Tidak enak. Non-muslim, non-muslim, non-muslim. Tidak enak. Sama sebetulnya. Kenapa kok kami agak sedikit tegas dalam hal ini? Ada istilah Al-Quran. Faminhum man amanah, minhum kafar. Dalam Al-Quran, sudah di dalam referensi. Jadi, kami yakin kalau orang Yahudi, Nasroni, Hindu, Buddha, dengar omongan kami, dia tidak akan marah. Dalam negara kita lihat, Anda hidup bersama kami. Bersama kau muslimin wajib. Bahkan Nabi mengancam. Barang siapa yang membunuh satu orang laki-laki dari ahli zimmah. Orang ahli zimmah itu orang yang hidup bersama kita. Yang mereka punya hak sama. Kalau ada seorang membunuh dia, dalam yajitri hal jannati di ancam Nabi. Kau tidak akan bisa mencumbau surga. Artinya, masuk neraka. Orang islam, muslim, yang mengganggu orang Nasroni, yang mengganggu orang Hindu, yang mengganggu orang Buddha, masuk neraka kau. Kan, kurang apa ini? Indah Islam itu. Jadi, kami menghimbau bagi siapa yang ingin memujudkan keindahan dalam kebersamaan di negeri yang benika tunggal ika ini, bukan kita menghindarkan kalimat-kalimat yang selama ini sudah familiar di masyarakat. Tapi, misalnya masalah kafir tersebut. Bukan kita ubah lalu. Mengucapkan kafir, tidak boleh. Nanti malah dipahami orang salah. Ini lebih berbahaya lagi. Sehingga orang di luar islam nanti setelah melihat kalimat kafir. Seolah-olah cacian. Bukan, wahai ahli bangsa Indonesia yang tidak islam. Kalimat kafir bukan cacian buat anda. Bukan ohloan. Sebab dalam dirinya adalah yang tidak nerima Nabi Muhammad SAW. Tapi, gara-gara orang melarang mengucapkan nikaman kafir, tidak boleh kafir ditujukan kepada orang non-muslim. Ini akhirnya orang yang pemahamannya kurang menganggap itu benar-benar sebuah kesalahan. Di pinggir fatwa ini adalah nas al-Quran. Sehingga salah semua. Awas, jangan ngomong kafir. Semestinya justru difahamkan kepada orang di luar islam sana. Bahwa kalimat kafir yang diucapkan oleh seorang muslim ini adalah pengukuhan tentang agama. Maknanya apa? Engkau punya Tuhan beda dengan Tuhanku. Engkau punya keyakinan, bukan punya Tuhan. Engkau punya keyakinan yang berbeda denganku. Sebab engkau tidak nerima Nabi Muhammad, maka namamu kafir, bukan cacian. Bahkan dilanjutkan dalam kitab tersebut, bahkan ra'ik itu, tiba-tiba, biarpun orang ahli bit'ah, enggak boleh kita mengatakan, dalam irama mencaci, enggak boleh. Coba dibaca seterusnya, supaya kita tidak menjadi orang yang, mohon maaf, kadang-kadang orang itu, karena keinginan dipotong, tidak disempurnakan. Dipotong, tidak disempurnakan. Akhirnya jadi fitnah. Jadi kami sampaikan bahwa, Anda yang menggunakan kalimat non-muslim, Anda bagus. Boleh. Tapi bukan berarti Anda melakukan, mengatakan yang mengatakan, orang Nasron ini adalah kafir, salah. Anda tidak bisa mengatakan begitu. Tidak salah. Maka kami hargai, mungkin maksudnya adalah, biar kita punya kalimat santun, dengan bahasa non-muslim. Masalah santun dari perilaku loh ya. Perintah itu dari hati yang baik. Biarpun kalimat non-muslim tadi, kalau kami sampaikan, diucapkan, Ya Mubtadi, Ya Yahudi, Ya Nasroni, Ya sama. He Mubtadi, Ahli Bet'ah, He non-muslim, juga enggak enak. Jadi permasalahan adalah kalimat, irama, irama syatam, irama syatam, itu kapsyataim, menama istikhlal, Roddulmadhalim, itu kan istikhlal minta halal, kalau sudah melakukan kesalahan sama orang, gimana, dosa, dihukum atau tidak, ditazir atau tidak. Bapaknya seperti itu. Jadi beginilah ahli iman, Ahli la ila Allah, mohon, Anda jujur ya, kalau kami menyampaikan ini adalah untuk mengembalikan, ingat, bagi yang ingin mengatakan, saudara kita dari, yang belum beragama Islam, dengan istilah non-muslim, adalah kalimat yang sah. Non-muslim adalah sah. Karena itu terjemahan dari kalimat kafir itu sendiri. Kafir adalah yang belum masuk eh, belum terima Nabi Muhammad, terserah agamanya apa. Tapi bukan berarti yang mengatakan, orang Yahudi kafir itu adalah salah. Jelas, dua-duanya adalah bisa dipakai. Anda boleh mengatakan non-muslim, Anda bisa mengatakan kafir. Dan kami tegaskan lagi bahwa, bagi saudaraku yang non-muslim, atau yang Yahudi dan Nasroni, Anda non-muslim, Yahudi dan Nasroni, Anda harus paham kalimat kafir yang kami sampaikan. Kafir artinya apa? Semua orang yang tidak menerima Nabi Muhammad, adalah namanya kafir dalam bahasa Arab. Cuma kalimat itu, kalimat itu biarpun baik, kalau sudah diungkapkan dalam kalimat emosi, namanya jadi cacimaki. Anda tahu? Bemo? Kalau kamu sama orang dasar bemo, marah. Bemo? Sudah biasa. Bemo? Padahal cuma bemo. Apa sih? Getuk tahu? Kalau anda seorang getuk, getuk tahu? Kok marah? Oh getuk. Padahal getuk. Jadi kalimat apapun, apakah non-muslim, kafir, Yahudi, majusi, kalau diungkapkan dalam bahasa, marah, akan menjadi tidaknya nyaman. Tapi kalau mengucapkan lagi alamat, orang Nasroni adalah kafir, dalam makna yang jelas. Tidak menerima Nabi Muhammad. Kenapa? Mereka punya keyakinan tentang Tuhan sendiri. Maka dia kafir. Bahkan kalau kita karenakan musyrik, orang-orang Buddha musyrik, maka dia mestinya bangga dengan kalibat ini. Kenapa? Makna musyrik adalah dia tidak mempercayai Tuhan yang satu. Musyrik tidak mempercayai Tuhan yang tunggal. Maka dia mengakui Tuhan yang lain. Maknanya kan begitu. Mohon maaf ini sekarang kami hadirkan, supaya tidak terjadi perdebatan. Selesai ya hari ini. Yang anda pakai non-muslim, silahkan. Tapi jangan disalahkan yang menggunakan kalimat kafir. Kalimat kafir terjadi di mana saja. Boleh kalimat kafir, tapi makna kafir. Jadi tugas anda semuanya bukan untuk berdebat non-muslim atau istilah kafir. Tugas anda semua adalah menjelaskan kalimat kafir yang kita tunjukkan kepada orang non-muslim adalah maknanya karena anda belum menerima Islam, belum menerima Nabi Muhammad, maka anda namanya kafir. Itu adalah sederhana. Jadi tugas semuanya. Kenapa? Di balik kalimat ini ada Al-Quran. Di balik kalimat ini ada hadith Nabi SAW. Jangan sampai hanya menonjolkan satu istilah non-muslim, istilah kafir lalu dicaci dan di Allah. Na'udzubillah. Islam bukan hanya untuk negara Islam saja. Islam juga untuk negara yang didalamnya negara kafir. Jadi jangan sampai ada kesan, istilah ini semua berlaku di dalam. Tidak, Islam berlaku untuk semuanya. Dan istilah di dalam Al-Quran dan hadith Nabi berlaku untuk semuanya. Mohon kepada orang yang tidak setuju dengan kalimat yang disampaikan oleh orang yang mencetuskan istilah non-muslim, anda pun jangan membuat perbusuhan. Selesai? Sudahlah. Itu adalah istilah mereka dalam irama untuk menghadirkan satu kalimat yang santun. Menurut mereka. Lagi-lagi menurut. Ini bab istilah kan? Menurut mereka, ingin menghadirkan kalimat yang santun untuk berinteraksi dengan non-muslim, maka istilah kafir menggunakan istilah non-muslim. Dia punya niat baik. Semoga Allah memberikan pahala. Akan tapi, dari yang pakai non-muslim, anda pun jangan terlalu keras. Jangan keras. Lalu mengatakan yang pakai istilah kafir lalu tidak benar. Mengatakan tidak benar ini berat sekali. Akan tapi, tugas kita semua, baik yang menggunakan istilah non-muslim atau yang biasa dengan istilah kafir itu, tugas kita menjelaskan istilah kafir kepada orang non-muslim, agar tetap terjalin keindahan. Supaya tidak dianggap kalimat kafir adalah cacian. Kafir bukan cacian untuk mereka. Islam bilang mencaci kok. Bahkan kita mencaci Tuhan, mereka pun tidak boleh kok. Kalimat kafir adalah memang mereka tidak menerima Nabi Muhammad. Mohon maaf ini sedikit panjang, karena apa? Saat ini saya mendengar ada berita seni. Sebenarnya saya nasihat netizen kemarin, saya senang. Saya tidak boleh komentar. Cuman gimana tidak komentar? Pertanyaannya datang. Ya sudah lah komentar nanti. Mohon maaf ya. Tolong ya. Anda punya Tuhan Allah. Anda punya Tuhan Allah. Semuanya ada hitungannya di adaman Allah. Kalau Anda beribadi dengan saya, saya maafkan. Kalau Anda mencaci saya, ngolok saya sudah maafkan hari kemarin. Tapi khawatir kebiasaan mencaci terus. Akhirnya mencaci ulama ini, mencaci ulama ini. Ma'udzubillah. Keberkahan hidup akan hilang. Dan ingat, akan menjadi sebab permusuhan. Kita harus indah. Ingat, Islam adalah agama indah. Begitu indahnya lihat. Ada aturan-aturan di saat kita urusan dengan orang non-muslim. Orang non-muslim, orang kafir, yang bertidak beriman Nabi Muhammad, yang hidup bersama kaum muslimin, dia punya hak sama dalam Islam. Punya hak sama dalam Islam. Dan saya tambahkan sedikit. Jika ada orang non-muslim, ahli dhimmah, istilahnya ahli dhimmah, itu kalimat sanjungan, bukan rendahan. Ahli dhimmah, yang di bawah tanggungan kaum muslimin. Enak. Cuma kadang-kadang kalimat ahli dhimmah, diskriminasi. Karena ahli dhimmah ada upeti, ada jizyah. Eh bukan begitu. Ahli dhimmah membayar jizyah, sama seperti orang muslim bayar zakat. Kenapa? Ini ahli dhimmah membayar jizyah, kewajiban bernegara. Ahli Islam membayar zakat, kewajiban beragama. Untuk menopang negara. Bahkan ada kelebihannya. Kalau zakat, seorang hakim, seorang sultan, seorang khalifah, zakat tidak bisa dibatalkan. Misalnya, Pak Aji, hari ini zakatmu separuh saja. Tidak boleh. Tapi untuk ahli dhimmah, urusan jizyah, ternyata seorang khalifah bisa mengatakan, kamu tidak usah bayar. Jadi jizyah boleh dikukurkan, tapi kalau zakat tidak. Lebih mudah urusan jizyah. Jizyah adalah kewajiban dalam bernegara. Adil dong, yang Islam bayar zakat, untuk kelestarian bangsa ini, negara, yang orang kafir yang hidup dengan kita, membayar jizyah. Kadang-kadang kalimat jizyah ini, oh bedi, kami harus diaret, kami ditindas. Oh tidak. Bahkan, kalau memang dalam keadaan tertentu, Anda bisa dibebaskan dari itu. Dan yang fakir tidak wajib membayar. Anda dengar, wahai orang yang di luar Islam, Islam itu indah. Ayo kita berdampingan. Ayo kita makan bareng. Jangan caci maki. Nah, mohon maaf, sengaja kami jelaskan begini, sebab apa? Pemahaman yang salah tentang ini, yang seolah-olah mengucapkan kafir salah, ini kalau sudah dipahami, orang non-muslim, akan terjadi permusuhan sangat besar antara umat Islam dan orang Nasroni, dan Yahudi, dan Yahudah, dan Hindu yang tidak punya wawasan, akan mengatakan, oh jadi selama ini saya dicaci terus, bilang kafir, 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 kafir. Akhirnya apa? tujuannya untuk meredamkan negara ini, malah membuat permusuhan di dalam negara ini. Maka yang paling tepat bagi kita adalah, menjelaskan kalimat kafir, seperti yang kami sampaikan. Semoga Allah mengampuni kami. Mengampuni kami, mengampuni kami, dan semua diampuni oleh Allah SWT, dan Allah menjadikan negeri ini indah, damai, saling mencintai, karena Allah SWT. Allah SWT.